Indonesia Raya Merdeka Merdeka Tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka Hiduplah Indonesia Raya Jangan biarkan tanah air mereka hancurkan Kami warga Jakarta Bergerak untuk membela kota kami Kami ingin mempertahankan tempat hidup kami Dari para pengecut dan pembunuh Yang ingin menghancurkan kebersamaan kota ini Seperti yang mereka lakukan Kami setengah 14 Januari 2016 Siang di jalan MH Tamrin Jangan takut Kabar Injil juga dimulai Jangan takut Bagian akhir juga Emanuel Jangan takut Dan kita mengutuk Tindakan terorisme sebagai musuh bersama Karena orang-orang yang melakukan teror Sebenarnya menyintai kematian Daripada kehidupan Mereka menggunakan Tidak menggunakan nalar yang sehat Tetapi mereka menghancurkan peradaban Kita berdiri di sini Sejenak Untuk bersama-sama Mengucapkan duga cita yang mendalam Terhadap para korban Terhadap para korban yang tidak berdosa Kita bersucut di sini Atas nama kemanusiaan Dan kita bergandengan tangan Untuk memujudkan Indonesia Yang tetap degar Dan tetap kita mampu Untuk mengatasi masalah ini Terorisme yang tidak berdosa Dari sesuatu yang dipen Versi Orang yang harus Keputus 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 Tidak Bagi kita yang lain Berlu kita belajar Mari kita membolak Selalu Dimana pun Segala macam Keputus Hari ini warga bangsa Indonesia menunjukkan kepada dunia bahwa Jakarta tidak tunduk pada terorisme, Indonesia tidak tunduk pada terorisme. Indonesia sejak dulu adalah negara tepat para orang-orang yang berani. Tugas kita bukanlah hanya menyerahkan kepada polisi untuk menangkau teror, tapi juga kita sendiri untuk mengamani di mana kebencian bersempunyi dan menyebarkan raconnya. Kita melihatnya di mana-mana, saya katakan, tanpa kita menjadi paranoia, tanpa kita menjadi terjebak dalam perubahan. Tetapi jangan diabaikan bahwa kekerasan yang paling merikan dimulai dari kebencian-kebencian kecil. Saya harap kita segera melakukan perlawanan sederhana kebencian dengan segala daya kita. Hari itu orang-orang yang tak bersalah jadi korban. Kami menyampaikan duka cita dan melasungkawa kepada kerabat dan sahabat-sahabat yang kehilangan. Kami juga menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kami kepada Kepulisan Republik Indonesia yang telah mempertaruhkan nyawa menjaga kota ini dari tangan-tangan teroris. Sesungguhnya adalah bayangkari Republik. Tetapi kami sadar bukan hanya tugas polisi untuk menghadapi para pembunuh itu. Kami mengajak warga Jakarta dan juga seluruh masyarakat Indonesia bahkan dunia untuk bersama-sama menghentikan gerak mereka, menangkal ideologi mereka, dan memutus jaringan mereka. Jangan biarkan mereka menebar kebencian antaragama, kebencian antar kaum, dan kurbasangka sosial. Jangan biarkan benih-benih intoleransi merusak Republik ini. Mari kita imbau agar aparat hukum menghabisi mereka, bahkan pada bentuk-bentuk yang awal. Mari bangkit, keselamatan bangsa sedang dihajam. Terima kasih telah menonton!